ya Halo terima kasih ya sudah mampir kali ini saya akan merekir sebuah software yang pastinya kalian butuhkan ini adalah software ECS software ini berfungsi untuk mengembalikan data yang secara tidak sengaja terhapus di perangkat kita dan juga dapat mengembalikan file atau data yang terhapus permanen di residual bin kita mulai dulu dengan cara menginstalnya ya saya akan beri contoh ya kita masuk ke HD lalu kita cari file-nya disini saya sudah siapkan file contoh bentuk video ya Hai nah ini isi videonya saya mencoba delight kita tutup kita masuk ke resi gelbing dan kita akan menghapusnya secara permanen ya apakah anda ingin menghapus secara permanen yes kita tutup kebetulan disini sudah menginstalnya kita kembali ke Explorer kita buka jadi isi as data recovery research teknikan ini kita ekstrak dulu trw kuih ya run as administrator kita ganti kewas indonesia klik ok nah tapi lagi seperti ini kita baca-baca dulu ya teman-teman kita lanjutkan nah disini teman-teman harus berhati-hati disini ada peringatan untuk menghindari hilangnya data harap jangan pasang pada drive yang akan di-recover file-nya maksudnya kalau data hilang di folder C jangan masukkan ke folder C ya itu konfirmasi lanjut pasang pasang biar kita pengusaha jenak ya oke telah selesai kita lepaskan run centangnya jangan di jalankannya selesai install selesai teman-teman tapi belum selesai sampai disini ya masih berlanjut nah disini ada config yang ini kita copy dan kita bawa ke dimana tempat kita menyimpanan installan tadi windows C kita buka program file kita buka isiasnya nah disini kita pastikan replace ya kita kembali di kita cari keygen nya kita buka keygen nya serial number nya kita akan copy ya biar software nya bisa jadi free kita tutup disini kita sudah bisa membuka software isiasnya ya jika teman-teman membutuhkan software ini untuk download nanti link software ini saya tahu di kolom deskripsi video ini ya nah kita mau masukkan activate pada kolom ini kita pastikan tadi serial number nya ya activate sukses klik oke nah selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini ya kita buka software nya ya kita buka software nya nah kita masuk ke file d kita scan ya disini quickscan nya sudah berjalan nya sangat cepat nah sambil berjalan quickscan nya kita mencoba cerai cari percari ya kita buka nah ini dia kita centen ya kita recover kita cari ke WD kita buka kita guna ini wanya file-nya bisa juga kita cari melalui disini teman-teman ini di-copy data kita buka datanya sudah kembali kita buka datanya kembalikan terima kasih banyak ya sudah menonton video ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih